ya kita lanjutkan lagi karena tadi terputus servernya saya juga tidak mengerti nah kedua macam golongan seperti yang saya sampaikan tadi itu menunjukkan kelas dalam masyarakat nah bagaimana contohnya misalnya kalau kita melihat seorang abri atau tentara dia menggunakan pangkat di atributnya berbeda misalnya dengan seorang karyawan dia tidak menunjukkan atribut-atribut itu untuk yang membedakan kelas sosial mereka di masyarakat yang ketiga kasta nah kasta ini sebenarnya juga dalam proses pembentukan pendapat adalah golongan yang merasa dirinya golongan berada atau berjurus di satu pihak dan golongan rakyat jelata yang dimiliki sebagian besar rakyat di pihak lain sehingga kasta sendiri itu tidak mempengaruhi tetapi orang yang ada di dalam kasta itu akan ada pengaruhnya dalam beropini tentu orang yang kita anggap sebagai kasta yang tinggi tentu akan pembicaraannya atau opini nya akan kita dengar dan bahkan mungkin kita jalankan tetapi faktanya untuk kondisi dunia modern saat ini mungkin perbedaan kasta itu hampir tidak terjadi karena semua dianggap rata masyarakat itu semuanya setara memiliki kedudukan yang sama nah golongan yang termasuk kasta bangsawan atau orang-orang yang berada kaya atau sangat besar pengaruhnya adalah mempengaruhi opini dalam masyarakat jadi kalau zaman dulu ketika masih ada zaman kerajaan orang tentu yang mempengaruhi dia itu bukan harta kekayaan yang dia miliki tetapi kastanya dia seorang raja misalnya atau seorang patih maha patih atau bahkan mungkin selir itu bisa mempengaruhi opini di lingkungan masyarakat di sekitarnya nah selanjutnya yaitu yang keempat adalah keanggotaan dalam kelompok sekunder misalnya keluarga negaraan agama afiliasi profesi itu pasti akan mengurangi opini alternatif yang mempengaruhi opini perorangan atas berbagai isu ini berarti walaupun tidak menentukan sekali keanggotaan pada kelompok sekunder dapat mempengaruhi opini mungkin opini yang dikeluarkannya akan lebih hati-hati atau tidak merugikan kelompok-kelompok lain yang ada sebab walaupun bagaimana warna orang dalam kelompok sekunder ini menjadi semacam rem jika dibandingkan dengan kendaraan tetapi kelompok besar seperti kelas kebangsaan pekerjaan agama dan pola pendidikan pola pendidikan secara tradisional tentu dapat mempengaruhi bagaimana opini publik itu nah saya mencoba untuk menganalisis bagaimana opini kita sebagai orang yang memiliki jenjang pendidikan yang berbeda tentu akan lebih mudah mempengaruhi opini orang lain contoh misalnya ketika kita ngobrol dengan anak SD tentu kita merasa pendapat anak SD itu tidak perlu kita hero-kan atau mungkin bahkan sebagian orang tidak usah didengar opini nya anak SD tetapi tentu akan berbeda ketika kita berbicara ketika kita diskusi dengan seseorang yang dia lulusan sarjana tentu beda kita menanggapinya meresponnya dan ini pasti akan berpengaruh juga tentang bagaimana opini yang dia tularkan kepada kita demikian juga kelompok kecil seperti misalnya teman dan kenalan yang sering kita jumpai dalam menentukan opini terhadap berbagai isu kedua kelompok itu sekaligus merupakan faktor yang selalu akan mempengaruhi dan menentukan kualitas opini yang muncul jika ada isu yang terjadi di sekitarnya nah selanjutnya opini publik yang merupakan pengintegrasian pendapat dari sekumpulan orang mengandung arti adanya kesepakatan opini mengenai suatu isu yang dapat dikatakan sebagai konsensus atau kesepakatan konsensus sebagai suatu kesepakatan terhadap isu tertentu dapat disalahgunakan dalam pengertian dalam pengertian dapat disalahartikan tetapi kesepakatan opini itu mempunyai fungsi yang rawan sebagai penjamin stabilitas sosial hal itu juga mempunyai arti yang penting bagi perorangan opini tidak ditentukan dengan upaya penalaran atau kemauan pribadi kita ini apa apa yang kita ketahui dan apa yang kita percayai sebagian besar ditentukan oleh kondisi yang menyertai saat itu kondisi itu tidak pernah dibuat dan merupakan pengaruh-pengaruh yang tidak mampu diubah oleh seseorang dan merupakan rangkaian opini yang hampir tak terbatas opini seseorang atau opini individu itu berbeda dan terpisah karena kelompok-kelompok sosial dapat mempunyai opini yang berbeda satu sama lain dan opini yang tidak sesuai perbedaan opini yang dipunyai seseorang dan kelompok sosial ditentukan oleh satu prinsip kebiasaan yang meminimalkan upaya perorangan dan membuat interaksi sosial menjadi mungkin yang kedua itu faktor fisik budaya dan sosial yang membuat sebagian opini mungkin dan sebagian tidak mungkin nah itu merupakan berbagai bentuk prinsip ketika kita memahami opini yang terjadi di suatu kelompok atau suatu masyarakat ini mbak isti ada dua selamat datang mbak isti fajarwati ini ada dua ternyata nah selanjutnya proses pembentukan opini 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 publik itu berbeda dari opini pribadi berdasarkan jumlah orang yang terlibat dalam isu dan pokok permasalahan yang muncul sebelum menjadi opini publik pertama muncul dahulu opini pribadi opini opini pribadi yang keluar dari seseorang diintegrasikan hingga menjadi opini publik nah itu terkait tentang proses opini pribadi yang kemudian menjadi opini publik seperti yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana seorang wartawan dalam menyampaikan beritanya yaitu kepada penerima pembaca pendengar atau pemirsa bisa bermacam-macam yaitu yang pertama ulasan tentang isu-isu yang tengah berlangsung atau terjadi saat sekarang yang kedua cerita-cerita mengenai sesuatu yang dapat menarik minat para pembaca pendengar atau pemirsa yang ketiga berita-berita yang serius mengenai peristiwa-peristiwa politik dan sosial yang biasa disebut berita panas atau berita keras misalnya yang keempat itu berita-berita ulasan mengenai suatu produk baru yang kelima berita-berita khusus mengenai berbagai perusahaan atau lembaga-lembaga yang keenam itu informasi yang menarik bagi masyarakat secara umum para pengamat masalah-masalah sosial ekonomi politik dan sebagainya itu biasanya sering diminta untuk memberi opininya mengenai masalah-masalah yang sesuai dengan bidangnya opini dari pakar sesuai dengan bidangnya itu dalam acara TV atau radio mengemukkan opininya secara tanya-jawab dengan pewancara TV atau radio nah begitu juga perbedaan opini itu disebabkan tiap individu secara psikologis memang berbeda hal ini dikarenakan satu misalnya karena hasil dari pengalaman pribadi yang dibentuk oleh orang yang menyampaikan opini yang kedua arti terkait kepada orang yang menyampaikan opini dan hubungannya dengan klasifikasi dan abstraksi yang ketiga penerapan dari berbagai rangsangan yang mempunyai arti terhadap situasi pemecahan masalah yang keempat yang terakhir pola tentutan emosi juga digabungkan dengan rangsangan dan klasifikasi serta abstraksi yang berkaitan jadi ketika kita membahas opini publik kita juga harus memasukkan faktor-faktor seperti kondisi-kondisi budaya kondisi-kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya dan tentunya juga bagaimana opini publik itu mempengaruhi tidak hanya orang yang mendengar tetapi orang yang menyampaikan opini itu nah sampai di sana mungkin ada yang ingin ditanyakan silakan mas jebreng mas prasetyo mbak esti ada yang ingin mau disampaikan mungkin halo cek 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 halo 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 mbak esti mungkin ada yang mau ditanyakan halo belum pak saya lagi mau memulai konsentrasi aja ini pak nah pendengar pendengar dan penonton media masa itu sekarang telah dibentuk opini 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 yang dimilikinya itu berkaitan erat dengan potensialitas kelengkapan manusia dengan perkembangan keintelektualan dan kepribadian dengan perasaan penglihatan pengenalan dan penalaran dan tentunya juga kepuasan psikologis opini yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepribadiannya secara psikologis jika kepada masyarakat mereka dimintai penilaiannya terhadap berita yang menjadi isu di masyarakat maka telah lahir yang namanya opini publik opini publik itu pada mulanya dari opini individu yang kemudian berkembang menjadi suatu konsensus atau kesepakatan diantara individu konsensus itu bisa terjadi bila masyarakat dalam kepentingan tertentu mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu kesamaan itu mungkin saja kesamaan kecewaan misalnya sama-sama kecewa atau sama-sama senang dan pengalaman emosional lainnya pada mulanya konsensus itu terjadi karena adanya pembicaraan atau percakapan diantara publik yang mempunyai kepentingan yang sama sehingga kepentingan yang sama tadi itu bisa terjadi kesepakatan diantara publik-publik itu bergantung kepada beberapa faktor misalnya emosi yang memuncak adanya tekanan dari luar atau kepentingan dari kelompok sendiri dan sebagainya konsensus yang sudah matang dan menyatu diantara masyarakat yang berkepentingan yaitu publik-publik tertentu itulah yang kemudian menjadi opini publik nah selanjutnya bagaimana kemudian peran mahasiswa dalam menentukan opini publik mahasiswa saat ini itu mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia karena mahasiswa telah memiliki kontribusi misalnya dalam bentuk penyampaian aspirasi masyarakat di kalangan politik atau juga bisa dalam bentuk bagaimana mahasiswa memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian yang mungkin tidak semuanya diukur atau ditangkap oleh media massa misalnya mahasiswa meminta presiden Soeharto pada tahun 98 untuk meletakkan jabatannya atau mahasiswa menuntut presiden Indonesia segera membelihkan keadaan ekonomi Indonesia yang mengalami goncangan di awal-awal tahun 2000 atau bentuk juga bagaimana tentutan mahasiswa saat itu telah memunculkan opini di kalangan para pemuka masyarakat para pejabat dan para pakar tentukan mahasiswa saat itu dipandang kontroversial karena opininya memang banyak yang meragukan tetapi juga banyak yang berhasil selama order baru jarang sekali orang berani mengkritik kebijakan presiden pada saat itu sehingga segala usaha yang dilancarkan untuk membuat presiden Soeharto mengubah kebijaksanaan yang sudah dibuat tidak menghasilkan perubahan bahkan jika ada yang berani membuat pernyataan akan mengemukakan pendapat yang berbeda tidak segan-segan akan disebut sebagai pengkhianat pada saat itu sehingga keberhasilan mahasiswa membuat aksi reformasi di tahun 1998 melahirkan suatu opini bahkan opini publik bahwa segala sesuatu yang salah tidak bisa mengalahkan kebenaran nah opini publik terhadap mahasiswa menimbulkan opini baru bagi negara Indonesia dalam memperjuangkan demokrasi itu salah satu contoh bentuk kasus bagaimana opini publik bisa lahir tidak hanya dari kalangan elit politik atau kalangan pejabat tetapi juga bisa dari kalangan kalangan mahasiswa nah sampai disitu sebelum kita sampaikan rangkumannya mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup kuliah terakhir untuk mata kuliah opini publik di semester ini silahkan mungkin ada yang ingin disampaikan konsultasi karena ini kuliah terakhir saya ingin mendengarkan bagaimana pendapat teman-teman semua bagaimana pandangan teman-teman semua terkait proses perkulian yang sudah kita lalui selama tiga pertemuan seperti itu ada yang mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin mas jebreng atau mas persetio mas mbak mbak fajar esti fajarwati silahkan mungkin halo cek 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 halo halo iya pak belum konsentrasi sayangnya pak barusan sibuk materinya sudah habis saya hanya ingin mendengarkan pendapat kalian sebelum nanti saya tutup dan kemudian saya sampaikan rangkuman perkulian malam hari ini ada yang mau ditanyakan mungkin selain mbak esti ini ini opini publik kan pak yang kita bahas iya iya karena saya benar-benar gak konsen ini pak karena aduh ada sesuatu hal yang di luar dugaan ini pak saya itu pengen menanyakan perihal tugas tugas kami di e-learning tugas terakhir juga pak nah ini saya lagi mau cek dulu like login dulu karena atau gini aja aduh kalau mbak esti gak ada mungkin yang lain mas persetio mas jibreng bagaimana ada gak saya ingin kalau kalau tidak ada nanti biar saya sampaikan rangkumannya kemudian itu loh pak apa udah dibahas belum kita tentang proses pembentukan opini publik sudah tadi ada tahap satu dua dan tiga itu kan terus ini coba ya bapak analisis terus kisi-kisinya gimana cara untuk memecahkan tugas ini gitu pertanyaannya gini setelah anda membaca pengertian mengenai tahap-tahapan opini publik pak bisa dengar suara saya kan ini sinyal saya merah iya iya bisa nah terus dia bertanya dewasa ini ada berita di media masa televisi maupun surat kabar informasi tentang dilarangnya ajaran Ahmadiyah yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya keresahan di kalangan masyarakat maupun para pengikutnya nah sudah sampai tahap apa pembentukan opini publik terhadap kasus tersebut tuliskan jawaban anda pada forum yang telah disediakan saya kan tidak mungkin menyampaikan jawabannya secara full gak mungkin nanti kan malah kalian sebagai mahasiswa malah gak belajar tapi saya ingin menyampaikan garis besarnya bahwa sebenarnya isu Ahmadiyah itu adalah isu yang sudah lama sudah lama sekali sudah beberapa tahun yang lalu itu kalau tidak salah sekitar di akhir tahun 2008 2008 2007 nah tetapi ketika baru denger baru denger wah kasih makanya kasus apa sih makanya aku lagi mau googling googling aja itu sebenarnya kasusnya sudah lama sudah 10 tahun yang lalu jadi kalau ditanyakan tahapannya sebenarnya tahapannya sudah menjadi opini publik karena kasusnya sudah lama sudah bukan kasus yang up to date bukan kasus yang terbaru tapi saya tidak mau masuk ke bagaimana kemudian tahapan itu karena itu yang menjadi tugas kalian nanti kalian gak belajar tapi pada intinya sebenarnya kalau kasus lama kita bahas sekarang tentu kasus itu sudah menjadi opini publik sudah bukan menjadi lagi isu terbaru yang perlu melewati tahapan-tahapan untuk kemudian sampai kepada opini publik seperti itu mbak SD tapi detailnya silahkan pelajari karena itu tugas mahasiswa saya kan gak boleh melanggar aturan memasuk kasih jawabannya seperti apa jadi intinya kan pembentukannya udah udah terbentuk nih gitu kan terus yang dia bilang tahapannya itu udah maksudnya apa pak tahapan di sini itu maksudnya kalau kita bicarakannya sekarang kalau kita bicarakan sekarang itu tahapan itu sudah masuk opini publik yang kemudian mempengaruhi bagaimana cara berpikir masyarakat pada saat sekarang nah bagaimana tahapan itu sampai ke tahapan yang sekarang ini nah itu yang harus mbak SD cari jawabannya harus dipelajari oh tau ya karena karena itu kasus sudah lama itu ya pak ibarat kata itu kayak si Anida kopi itu loh sama wow terus masih tersimpan di memori otak orang gitu kan dan itu tinggal ingin menyusun kata-katanya gimana nih saya nah itu silahkan dipelajari saya tidak boleh melanggar masa dosen yang lain kasih tugas terus dosen yang dikasih jawaban kan gak boleh melanggar pada etik ya makasih pak sekarang kan saya udah nyangkut yang dimaksud dia kan berarti kan bukan kasusnya itu tapi kenapa ini dibicarakan lagi gitu kan pak saya itu terkecoh dengan ini siapa almadiyah ini ahmadiyah 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 ini apa kayak gitu kan terus mau saya googling gitu loh pak terus oh berarti yang maksudnya disini itu kenapa ini dikuah kembali kayak gitu kan pak karena kasus ini blablabla blablabla itu kan iya tapi sebenarnya ahmadiyah itu juga isu yang sudah lama karena dia mempercayai atau meyakini kepercayaan keagamaan yang berbeda dengan keagamaan yang mainstream jadi kalau ahmadiyah itu dia meyakini ada nabi setelah nabi muhammad padahal dalam al-quran sudah jelas nabi muhammad itu adalah nabi terakhir dan tidak mungkin adalah nabi setelah itu nah itu yang kemudian menjadi kontroversial tetapi saya tidak saya tidak mau terlalu masuk ke dalam isu itu agar bisa menjadi bahan pelajaran bahan jadi pokoknya inti dari kasus ahmadiyah ini karena ada satu beberapa pihak yang menyatakan bahwa setelah nabi muhammad ada nabi lagi kayak gitu kan pak padahal intinya ya intinya seperti itu nah itu yang dianggap sebagai menyimpang karena kan dalam al-quran sudah jelas nabi muhammad adalah nabi penutup tidak ada nabi setelah nabi muhammad seperti itu nah terus yang dipertanyakan disini kan kenapa masih kita ini membahas ini gitu kan tapi kok pada saat itu aku tidak tahu ya pak tahun 2000 2007-2008 mbak istri dimana pada saat itu 2007-2008 sekitar itu lah saya juga lupa karena sudah lama sekali kasusnya sudah di taiwan baru masuk taiwan oh iya wajar wajar kalau gak tahu karena kan beritanya itu di indonesia jadi wajar jadi wajar saja kalau gak tahu karena itu kasusnya juga sudah lama saya kalau tidak salah ingat itu sekitar 2008 lah 2008-2007 saya lupa tahun persisnya tapi sudah lama sekali sudah lama banget seperti itu dan ini siapa si dosennya emang gini pak tuliskan jawaban anda pada forum yang telah disediakan walaupun forum itu terbuka dan bisa dilihat semua karena biasanya kan kita itu forumnya tersendiri kasih ke dosennya gitu loh pak terus jangan hanya meng-copy pekerjaan teman lain selamat mengerjakan tugas cuman itu simpel sebenarnya kalau dosen opini opini publik ini dia kayak rada santai tapi kamu harus tahu kayak gitulah intinya pak ada beberapa yang dosen emang bener-bener kayak strike banget kayak gitu loh pak kayak kita harus bikin makalah detailnya gini-gini sedangkan yang lain itu juga berat banget sedangkan bagi kita karena kita kan baru ya pak ya maksudnya kalau bikin makalah itu kan masih sesuatu yang sangat ruwet kayak gitu loh pak ya saya paham tapi forum ini tidak untuk membanding-bandingkan antara satu dosen dengan dosen yang lain kita fokus ke materi kuliahnya jawab ini publik seperti itu ya maksudnya kan bukan maksudnya ini apa dosen ini tuh pengen tahu kita itu penangkapannya dari dia kan kasih inisiasi juga dari satu semester itu kan dia kasih delapan pertemuan setiap minggunya ada satu satu kali ada diskusi kayak gitu nah saya memang kadang jarang kayak gitu loh pak kadang masuk saya diskusi satu misalnya masuk nanti diskusi dua enggak tiganya masuk lagi kayak gitu karena berbenturan dengan diskusi yang lain juga sedangkan kadang saya pengen mencari yang ah diskusi ini gitu kan lagi saya googling-gugling cari ah kayaknya belum dapet bener-bener dapet jawabannya terus aku ganti yang materi yang lain terus dapet jawabannya jadi kayak ketimbun-timbun kayak gitu pak nanti aku masuk lagi tapi diskusi berapa gitu sedangkan satu semester ada tiga tugas juga jadi kita tuh kayak lari maraton kayak gitu loh pak sedangkan jujur ya ini dalam UT ini aku enggak tahu kenapa anak-anak itu jadi males ngerjain learning meskipun itu diskusi ataupun tugas karena mereka pikir enggak berpengaruh sekali meskipun dari awal udah dinyatakan bahwa learning itu mempengaruhi nilai uas jika nilai uas itu lebih dari 30% maka itu nilai learning bisa membantu seperti itu tapi ada satu kasus teman aku sendiri yang dia itu learning bahkan nilainya bisa dilihat aku enggak bisa dilihat pak karena aku udah komplain tentang hal ini dia bilangnya gini karena setiap tutor itu berbeda meskipun kita disini itu satu jurusan aku prasetya misalnya sama mas jebreng tapi nanti kalau di learning itu kita beda-beda tutor nah si sananya akadabingnya bilang bahwa itu kamu harus ngomong sendiri sama dosennya nah buat apa ada fitur nilai disitu kalau si dosen enggak ngasih nilai tiap ininya loh tiap kita diskusi kayak gitu jadi so weird sangat aneh banget gitu loh pak terus udahlah aku oke aku udah enggak mikir itu lagi dan yang anehnya lagi teman sejurusan aku ini dia setiap kali ada diskusi ada tugas kayak gitu selalu apa mengerjakan nilainya juga selalu A selalu bagus selalu AB kayak gitu dia sangat optimis bisa goal dalam semester kemarin dan ternyata jauh daripada kata itu bahkan dia ada yang dapat nilainya E sedangkan bapak tahu nilai E itu adalah nilai yang benar-benar tidak nol 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 sama sekali dalam artian tidak mengikuti uas ataupun di bawah nilai rata-rata banget ataupun nol lah benar-benar enggak dapat nilai kalau D masih mending kayak gitu kan berarti kita itu harus benar-benar disini itu aneh kayak gitu loh keanehnya karena enggak ada keterbukaan antara UT pusat dengan UT sini saya itu ya Pak jujur selalu komplain sampai saya itu males Pak Galih Bapak mengintau Pak Galih saya cerita banyak banget sama Pak Galih Pak Galih sampai bilang ya Mbak Esti udah saya sampaikan kepada Bapelnya gini-gini-gini but Bapel itu cuman ya menurut saya opini saya ya mereka kan cuman perantara kayak gitu kan enggak yang langsung pada tujuannya kayak gitu sedangkan kita itu nobody have much time maksudnya untuk menunggu menunggu dan menunggu dan kita hello Remedy dan Remedy itu mahal mahal banget Pak sekali Remedy satu mata kuliah itu 900 NT jika satu semester kita ada enam mata kuliah kita gagal dua misalnya dapat E2 sedangkan kenyataannya sekarang banyak yang dapat E itu dua tiga empat bahkan kayak gitu Pak nah 900 kali jangkannya udah berapa Pak ya maksudnya kita kembali ke nominal itu udah banyak buat kita Pak kayak gitu aku selalu memperjuangkan ini sedangkan aku semester depan udah semester depan udah mau ke Indonesia jadi aku mau meneruskan ke Indonesia tapi kalau aku enggak membawa kasus ini langsung ketemuan sama Bapelnya itu ya ini akan berlanjut ke angkatan-angkatan yang akan datang gitu loh Pak karena gini jujur kita enggak ada TTM enggak ada tatap muka otomatis enggak ada tutor umum yang dapat mengangkat nilai kita nilai tambahan kita ya kan Pak itu pertama yang kedua anehnya lagi kenapa ibarat kata kita bayarnya sama ini loh kenapa fasilitasnya kita sangat jauh berbeda gitu loh sedangkan ya kan Pak misalnya kayak kemarin kita bayar udah disuruh cepat-cepat kita bayar uang kuliah enggak tahu pokoknya mereka juga enggak mau tahu kita dapatnya uang dari mana tapi setelah satu hari kita bayar uang keluarlah kebijakan dari UT Pusat bahwa ada kebijakan baru semester ini kita enggak memakai modul tapi digital dan literally sampai detik ini digital itu enggak bisa diakses sama sekali Pak ada satu anak yang selalu masuk ID-nya mental-mental terus dan saya salah satu yang bisa masuk tapi di kultnya itu di kultnya itu masih semester yang lalu dan enggak bisa di ini apa sih enggak bisa diperbaharui ke semester yang sekarang jadi setiap kali saya mau pengen tahu sebenarnya kita sampai mana belajarnya itu langsung ke ini perpustaan online apa UT ya maksudnya digital itu kan Pak nah itu selalu login login terus enam mata kulis selalu login gini-gini-gini dan itu mempersulit saya dalam mengerjakan tugas ya kan Pak dan saya itu kadang pengen banget karena sangat happy banget ternyata ada orang yang mau gantiin sebelum Bapak itu ada yang namanya Pak Ganda bukan saya yang mau menjelekkan beliau tapi kenapa tidak ada tanggung jawab sama sekali kayak gitu kan dia udah menghandle mau-mau ya belum mau menghandle jurusan kita walaupun hanya beberapa teman-teman ini but di waktu yang mau deket ini dia tiba-tiba memang hilang gitu aja Pak dan kita itu cuman konsultasi hello maksudnya kan mbok ya dipikirin lebih lanjut kayak gitu dan selalu saya komplain ke Bapak Bapaknya bilang ya gimana Mbak ya Bapak kayak gitu gak ada yang langsung ini loh apa solusinya kayak gitu jadi kayak saya ngomong ini nanti kalau pas uas kayak gitu harus ke Bapel karena kalau kayak gini gak ada kesempatan lagi Pak kita ini jangan kan suara kita didengar ya Pak muka kita aja mereka kan gak gak paham gitu kan jurusan kalian apa ilmu komunikasi kan kalian itu di bawah apa namanya anaknya kan di bawah 10 jadi gak bisa ada TTM jadi aneh gitu loh perseratan mereka itu kalau mahasiswanya di bawah 10 orang mereka tidak mengadakan TTM jadi semakin anda tidak tahu ya sudah itu nasib anda ibaratnya ngomongnya kayak gitu loh Pak dan ini udah terjadi 3 semester ini dan bener-bener bukanya per semester kita nilainya baik tapi nah hancur total beratakan kayak gitu karena gak ada yang nge-push gitu loh supaya kita itu ayo 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 gitu kalau kayak Bapak kayak gini ada yang ngasih sesuatu lah ke kita ini kan jadi kita semangat Pak ayo ayo kayak gitu loh Pak that's it ya saya paham yang dirasakan BST dan teman-teman bagaimana kondisi di UT tetapi jujur saja saya juga disini kan masih baru di UT ini saya disini sebenarnya masih baru ini juga tutor pertama saya karena baru rekrutan yang kemarin jadi saya juga belum tahu wajahnya Bapak pun saya belum tahu jujur saja saya ini dengan dengan Bapak UT saya belum pernah ketemu jadi UT hanya memberikan tugas kepada saya tolong diajar yang ini saya laksanakan kontrak aja saya belum tanda tangan jadi sebenarnya saya jujur saja kalau diri saya sendiri juga belum pasti apakah besok seperti apa seperti apa karena saya kontrak kerja aja tidak ada jadi saya disini murni biasanya ya kalau tutor itu memang pada pas hari H pas UAS itu tidak boleh datang tapi pas itu hari Pak Gali ada datang karena dia kan emang di kausyong kayak Bapak tinggal di kausyong mungkin karena ingin meluruskan ini loh tentang kita ini maksudnya tentang Bapak sendiri tentang kontraknya gimana kayak gitu loh Pak jadi Bapak mungkin nantinya akan dipanggil pas hari H nya itu kan tanggal 29 bulan ini ya kita UAS kayak gitu loh Pak kayaknya sih nanti coba kalau itu saya saya gak pikir karena saya yang penting saya bisa membagi ilmu yang saya miliki kepada teman-teman itu sudah menjadi kebahagiaan buat saya gitu karena ketika saya membagi ilmu maka saya mendapatkan saya mendapatkan pahala dari Allah itu sudah lebih dari segala karena tujuan utama saya semuanya ingin diskusi ingin diskusi dan ingin berbagi ilmu itu aja sih sebenarnya tujuan utamanya jadi kalau yang itu itu nanti saya pikir belakangan cuma bagaimanapun kita juga harus apa ya komunikasi juga dengan UT karena saya sendiri belum melakukan pertemuan belum dan sebagainya itu belum jadi kalian juga harus sabar gitu yang penting dijalankan ininya apa namanya prosesnya sampai akhir itu aja jadi saya juga karena saya gak bisa membantu saya juga masih baru seperti itu nanti kan apa angkatan di bawah ini kok suara saya kok suara saya ya saya juga saya juga dengernya mas jebreng ya mas jebreng ya mas jebreng iya silahkan kalau mau kalau saya itu gini ya emang semenjak ada ini ada program baru itu dari awal saya udah males males dan males masalahnya program baru gimana masalahnya itu pengaruhnya itu signal signal itu di pabrik saya ini seribu orang lebih loh makanya semuanya pakai signal makanya sulit gitu loh kalau pakai buku kan mending saya gak usah lama itu di learning saya mungkin keluar di tempat istri saya atau gimana bisa ini bisa bisa ngerjain tapi kalau di ayah ini di mes ini memang benar-benar sulit ini aja mendingan bisa ngikut ditutor ini saya udah ganjaran terus ini yang juga juga kita perlu kita ketahui buat teman-teman semua ya kalau ini ya yang sama sekali ya tidak mengerjakan e-learning itu di tainan juga ada tapi nilainya dia itu juga A, B dan C gak ada yang E anehnya kenapa itu dia itu gak pernah ikut e-learning satu kalibun gak pernah dia cuma ikut ujian aja jika gak ikut tapi kenapa dia juga masuk ujian gak ikut ujian gak ikut masa kok dia dapet nilai makanya itu terus itu nilai dari mana ini benar serius serius ini suaranya dobel ya serius serius jadi ya nanti mungkin kalau saya sudah ketemu dengan Bapel mungkin akan saya sampaikan semua keluh kesah teman-teman karena jujur saja saya sendiri tidak tahu sistemnya itu seperti apa jujur saja jadi mungkin nanti saya akan menyampaikan saja sebagai perantara tapi saya tidak bisa memberikan solusinya jujur saya tidak bisa memberikan solusi kepada teman-teman malam hari ini mungkin segini aja Pak nanti nanti ditanya aja bagaimana problem sistemnya di Taiwan itu gimana itu aja nanti malah bapaknya tanya ini pengaduan kita malah dikira kita ngadu kemana-kemana gitu loh masanya disini itu gimana ya sejur saja yang dibilang mbak Esti tadi loh tidak ada yang terbuka sama sekali kemarin itu sampai ada bebel dari dari Jakarta itu saya sudah ngomong apa adanya tapi sampai sekarang pun juga tidak tidak ada respon katanya apa perlu Pak ini saya ngomong ini secara tertulis atau cukup lesan aja iya cukup lesan aja nanti saya sudah sampaikan kepada yang pusat tapi nyatanya dari semester satu sampai sekarang juga tidak ada responnya kan aneh itu saya pernah menghadap ke babel yang di Taipei jam 5 sore sudah mah ini babel semuanya iya tolong saya minta waktunya sebentar aja mau ngomong aku itu semuanya dah ceritain kayak kalau kesayangan dibilang Pak Esti itu tapi dianya juga tidak ada jawaban jawabannya gini ya kita nanti coba kita ngomong sama babel yang pusat kita cuma berantara kita juga mumet kepala di situ bener dalam maksudnya karena mereka itu bilang kayak gitu emang posisi mereka atau kerjaan mereka emang sebagai perantara tapi yang kita mau lebih di perhatikan kayak gitu maksudnya aspirasi kita ini sekali dua kali tapi berkali kali jadi kenapa sih gak nyantel di memori ini menggaguh banget suara aku mantel 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 gitu aja ya itu mungkin dari kamu Pak RT Pak Jebreng disini itu suara kamu tuh bikin kita suaranya double sudah dulu sudah jangan ribut nah ya jadi itu keliru kesalah teman-teman saya pahami saya mengerti tapi saya punya niat beritikat nanti saya juga pasti akan membantu teman-teman untuk menyampaikan agar ada tindak lanjutnya meskipun harus jujur saya akui saya juga masih baru saya tidak tahu sistemnya seperti apa bagaimana alur penilaiannya tapi saya berjanji pada diri saya sendiri kalau nanti saya diberikan kewenangan untuk memberikan nilai oleh Bapel secara langsung tanpa harus ada konsultasi dengan Bapel di pusat di Jakarta saya diberikan kewenangan secara langsung saya berjanji pada diri saya sendiri saya akan membantu kalian semua agar mendapatkan nilai yang terbaik karena tentu saya akan tentu saya akan mempertimbangkan kehadiran kita selama tiga pertemuan ini sebagai bahan pertimbangan bagi saya jadi itu yang hanya itu yang bisa saya lakukan tapi nanti selanjutnya saya akan komunikasi lebih lanjut dengan pihak Bapel di Taipi tapi saya berjanji dengan diri saya sendiri kalau saya diberikan kewenangan secara penuh saya akan membantu kalian seperti itu nah itu keluh kesah teman-teman sebagai penutup kuliah kuliah terakhir kita untuk mata kuliah opini publik besok kita akan masuk ke kuliah terakhir untuk mata kuliah public speaking dan kemudian di hari besok kan hari Kamis nah hari Jumat kuliah terakhir untuk teknik mencari dan menulis berita jadi Kamis dan Jumat itu masih ada dua pertemuan lagi dan mungkin ini yang tentang opini publik yang itu hari yang PR-nya nggak diulas Pak nanti mungkin kita bahas besok aja sambil saya akan mengkaitkan juga tentang karena yang PR kalian itu sangat berhubungan erat juga dengan bagaimana kehumasan dan bagaimana hubungannya dengan public speaking jadi biar saya bahasnya lebih erat lebih mendalam seperti itu itu yang kedua terus yang ketiga mungkin ini menjadi PR bagi UT tapi saya mewakili UT saya memohon maaf kepada kalian semua meskipun saya juga tidak tahu sistemnya seperti apa tapi agar tidak ada dendam agar tidak ada dosa saya mewakili UT mewakili BAPEL mungkin mohon maaf kalau mungkin manajemennya kurang baik atau perlu disempurnakan lagi kedepannya jadi karena ini akan menjadi masalah di angkatan-angkatan selanjutnya seperti itu jadi saya berharap nanti mungkin kalau saya sudah ketemu dengan BAPELnya di Taipei masalah ini tidak berlarut-larut seperti itu saya berharapnya seperti itu tapi saya mewakili UT mohon maaf agar istilahnya kalau sudah ada yang mohon maafkan skornya jadi 0-0 kayak gitu tidak ada yang tidak ada yang bapak itu tidak perlu minta maaf karena kita itu benar-benar gak punya rasa dendam meskipun kita udah ber kali-kali diginiin kayak gitu kita cuma pengen ini aja sih meng akhir suara kita didengarkan jadi gak ada kok rasa dendam atau gimana bukan maksud saya juga kalau ada yang memaafkan kan jadinya tidak menjadi dosa buat BAPEL di Taipei atau BAPEL di Jakarta jadi seperti itu maksudnya biar kita semua barokah gitu karena dalam menuntut ilmu dalam menuntut ilmu kan orang yang mencari ilmu itu jalan menuju surganya dimudahkan oleh Allah dan yang terpenting itu barokah seperti itu itu tujuan saya karena saya juga tidak mengerti sistemnya seperti apa tapi saya menginginkan biar 0-0 kayak gitu tapi nanti saya berjuang juga kepada BAPEL untuk menyampaikan aspirasi teman-teman semua seperti itu terima kasih terima kasih ya mungkin ini juga agar kita itu bukan hanya sekedar lulus aja betul tapi kita benar-benar ada ilmu yang kita serah kalau kayak gini kan ibaratnya yaudah yang penting kita lolos aja semester ini aku tuh sebenarnya bukan kayak gitu banget aku tuh orang yang kritis banget yang pengen tahu banget ini gimana itu gimana itu emang saya tapi gak ada yang buat saya tanya makanya sekarang ada BAPEL itu saya sangat ini banget mengapresiasi banget benar karena gini dalam pendidikan itu dalam belajar itu yang terpenting sebenarnya bukan hasilnya menurut saya dalam ketika prosesnya tapi prosesnya bagaimana kalian berkeringat bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian setiap malam bagaimana kalian menyisikan waktu untuk bisa bertemu itu yang lebih penting daripada sekedar label sarjana itu gak penting yang terpenting itu adalah prosesnya itu saya setuju banget nah itu makanya nanti kita sama-sama nanti menyampaikan secara baik-baik kepada BAPEL agar prosesnya bisa diperbaiki lagi ke depannya seperti itu saya karena sepedapat juga seperti itu nah mungkin itu saja perkulian kita malam hari ini saya juga takut nanti saya tidak dapat bis gak bisa pulang kalau gak bisa pulang harus jalan kaki mengganggu terus enggak enggak kita sama-sama berproses kalian juga berproses menuntut ilmu saya juga berproses membagi ilmu yang saya miliki semoga apa yang kita lakukan di mata kuliah opini publik ini menjadi pahala buat kita semua dan menjadi barokah bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi bermanfaat besok untuk lingkungan masyarakat kita ketika kita semua kembali ke Indonesia amin 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 oke itu saja yang bisa saya sampaikan sampai jumpa besok malam selamat beristirahat selamat malam semoga kalian semua sehat selalu bila hitafiq wahidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak selamat jalan hati-hati sukses amin hati-hati saya mau mandi pak belum apa-apa nih pak ya ini baunya sampai sini ini baunya sampai sini sampai kau siung bercanda bercanda ya pamit selamat selamat menikmati